Pada ketinggian 1670 meter di atas permukaan laut, tersembunyi di antara perbukitan Pangalengan. Terdapat suatu tempat yang memancarkan keindahan yang tak tergambarkan. Selamat datang di Taman Langit, surganya para pecinta alam. Taman Langit Sebuah oase di Kabupaten Bandung yang menawarkan pengalaman berkemping yang tidak akan terlupakan. Di sini alam memeluk kita dengan hamparan kebun teh yang hijau yang menari-nari bersama angin yang sepoi-sepoi. Saat kita tiba di Taman Langit, kita harus memparkir mobil jauh dari tempat kita camping. Tapi, meski begitu, kami tidak khawatir. Karena di sini banyak tukang ojek yang siap membawa barang-barang kita hingga menuju puncak Taman Langit. Hanya dengan 10-15 ribu rupiah saja, barang-barang kita sudah bisa diangkut sampai ke puncak. Kita juga bisa ikut menumpang dengan motor ojek ini. Namun, kami lebih memilih untuk menggunakan jembatan agar kami bisa menikmati pemandangan hijau dan asri di Taman Langit ini. Sesampainya di puncak, kami langsung melakukan registrasi di kantor pusat yang ada di puncak Taman Langit. Ya, teman-teman, dan sekarang waktu sudah menunjukkan pukul 17.00 lebih 02.00 sambil menikmati kopi yang tadi saya pesan. Ini kopinya sudah sedikit lagi karena tadi diminum sebelum teh dan sekarang kabut makin tebal, teman-teman. Dan hujannya sekarang hujan efek kabut, jadi hujannya tuh kayak salju ya. Hujannya tuh kayak salju, tipis banget dan ini benar-benar suasana yang wah enak banget pokoknya teman-teman. Tidak begitu terlalu dingin menurut saya, tidak tahu buat orang lain. Orang lain sudah pakai jaket, tapi saya dan anak-anak masih tetap kawasan seperti ini. Ya, teman-teman, dan akhirnya kita mesti pindah ke dalam tenda karena di luar hujan. Ternyata mungkin efek dari kabut yang turun, tapi ternyata sebentar setelah kita masukin kompor, alat-alat, dan lain sebagainya ke dalam tenda, hujannya malah berhenti. Jadi masak-masak estetik di luar itu tidak jadi. Sekarang kita masaknya di sini, tapi seru banget teman-teman. Hujannya nge-prank. Hujannya nge-prank ternyata. Siap, makan amai, makan. Amin. Ibu juga, masak lagi. Seru banget teman-teman. Meskipun kami tidak dapat melihat matahari tenggelam secara perlahan, kami tetap menikmati suasana yang diselimuti kabut ini. Cuaca seperti ini merupakan hal yang langka bagi kami dan jarang kami dapatkan. Sekarang saya sama amai mau nanya-nanya ibu tentang tebak-tebakan bahasa Inggris. Siapa, ibu. Ibu, ibu, ngapain, ibu? Lagi nonton. Nonton apa? TikTok. Sama amai punya tebak-tebakan apa, mai? Kuis Inggris. Kuis apa? Inggris. Sekarang apa bahasa Inggrisnya? Saya bisa gigi roti-roti-roti, kamu merah muda matahari. Ini liur, panjang-panjang. Nonton, mai, jawabannya, mai. Apa? Ais. Apa bahasa Inggrisnya? Ais, bahasa Inggrisnya. Saya bahasa Inggrisnya? Ais. Bisa. Can. Gigi. Tuj. Roti-roti-roti. Bet-bet-bet. Kamu. Yuk. Merah muda. Pink. Matahari. Sun. Disatuin. Saya kentut, kamu pingsan. Gitu. Bahasa Inggrisnya? Saya kentut, bread-bet-bet, kamu pingsan. Gitu. Bahasa Inggrisnya saya? Ais. Masa Inggrisnya bisa? I can. Tuj. Bread-bet-bet. You pingsan. Lior. Suasana semakin sore, udara pun semakin dingin. Hamparan hijau dari kebun teh sudah tidak tampak lagi. Ya, teman-teman, waktu sudah menunjukkan jam 18.00 lebih 9.00. Sebentar lagi sholat maghrib. Dan ini sudah gelap banget. Kita sebentar lagi mau pasang api unggun dan ini sudah ada kayu bakarnya. Kita akan coba bawa pasang kayu bakarnya di sini. Bawa itunya, May. Bawa. Kuat nggak? Yo. Yo. Tanah. Iya. Oke. Sip. Mantap. Kita lagi coba bakar api unggunnya. Di sini sudah mulai nyala dengan teknik minyak kelapa. Dibikin obor seperti ini. Nah. Ya, May. Terus itu di? Sabat. Nah, ini nih tekniknya nih si A. Terus dikasih minyak kelapa. Minyak kelapa yang kotor tadi habis bekas masak. Nah, kita kasih ini. Nah, habis itu. Ini nih. Masih berusaha buat nyalain api unggunnya. Karena cuaca udah dingin banget teman-teman. Sekali lagi di atas ketinggian 1670 mdpl. Cukup dingin. Di jam setengah tujuh teman-teman. Ya. Cuma ibu negara aja yang belum berjaket. Dia kuat banget. Aduh. Lihat. Dingin sebenarnya kan. Lihat juga, Pak. Api udah mulai nyala. Tapi saya mau anter dulu ibu negara. Katanya minta ke air. Jid, jagain ya. Ini nih. Ya. Ya. Mau ke air dulu ambil air untuk cuci piring. Ayo, aku baru beres ambil air. Kita sekarang samperin lagi anak-anak. Ya, teman-teman. Sekarang waktu sudah menunjukkan jam tujuh. Lebih. Hampir setengah delapan malam. Dan semakin dingin, teman-teman. Ya, Jid dan Akmal sudah berhasil menyalakan api unggun dia di sini. Nah. Nah, jadi seru banget pastinya. Sekali lagi di sini dingin banget, teman-teman. Ya. Hampir 18 derajat. Dan. Ya, Jid sama Akmal. Dia berhasil. Nyalain api unggun ya. Dengan teknik yang tadi ya. Teknik apa namanya, A? Teknik gulung-gulung tisu. Gulung-gulung tisu dengan minyak kelapa. Malam semakin larut. Udara semakin dingin. Dan perut pun semakin merasa lapar. Karena dibarengi dengan cuaca yang sangat dingin. Akhirnya kami memutuskan untuk membakar jagung. Ya, teman-teman. Jam delapan malam sekarang. Ibu negara lagi nyiapin jagung untuk dibakar. Ya, Jid dan Akmal masih stand by di perapilannya karena menunggu. Saat saya sedang in frame dan bercerita tentang jagung bakar yang akan kita bakar. Saya kedatangan sahabat lama saya yang sengaja datang untuk mengunjungi. Karena beliau merupakan orang asli Pangalengan. Oh iya, buat teman-teman yang mau ke Pangalengan untuk berekreasi. Baik itu ke taman langit ataupun mau rafting dan bermain arung jeram. Teman-teman bisa menghubungi Mang Idan. Beliau ini asli Pangalengan yang kini berkecimpung dalam dunia pariwisata khususnya di Pangalengan. Sambil menunggu jagungnya matang, minum dulu lemon tea panas. Nikmat sekali teman-teman. Akmal sama Yajid masih main-main dengan apinya. Masih bakar-bakar jagungnya. Dan tadi ketemu dengan teman namanya Kang Idan. Dia salah satu founder di sini. Jadi kalau teman-teman mau ke sini nanti bisa menghubungi Kang Idan. Atau ke admin-admin yang ada di media sosial lainnya. Terima kasih telah menonton! Selamat pagi dari Pangalengan teman-teman. Jam 5 lebih 3 menit teman-teman. Kita lagi nunggu sunrise. Dan udaranya cukup lumayan dingin banget. Mungkin ini sekitar 16 derajat teman-teman. Luar biasa! Dingin banget! Sepertinya disana akan segera muncul sunrise teman-teman. Keren banget! Keren banget! Nah, ini udah kelihatan banget mataharinya. Dan disini udah terang, gak begitu gelap teman-teman. Jadi yang camping di sini semuanya pasti ingin melihat sunrise di sini. Jadi sampai rame banget orang-orang semuanya keluar dari tenda untuk lihat sunrise. Termasuk teman-teman yang ini. Kakaknya dari mana, Kak? Dari Jakarta. Dari Jakarta. Sengaja ke Bandung ini? Iya. Luar biasa! Cuman buat lihat sunrise. Iya. Tau enggak ya? Pastinya selain sunrise, teman-teman di sini juga camping ya? Iya. Kesannya gimana, Kak? Setelah camping di Taman Langit ini? Saru banget. Terus? Asik. Iya, view-nya bagus banget. Mas bangun. Ini baru pertama ke sini? Bersih. Bersih ya? Oke. Baru pertama ke sini? Iya, baru pertama. Kalau selain di sini, pernah camping juga? Pernah sih, pernah. Di mana tuh? Daerah Bogor sudah. Daerah Bogor sudah ya. Bandung sering? Bandung sudah dua. Apa sih, Pak? Ini. Oh, baru sekarang ya? Tuh, ternyata jauh-jauh dari Jakarta. Dapat view-nya. Pas banget nih, bagus banget view-nya. Luar biasa. Tidak ada kabut. Tadi khawatir kabutnya ketutup. Tapi Alhamdulillah kita bisa lihat sama-sama. Tadi khawatir kabutnya ketutup. Tadi khawatir kabutnya ketutup. Tadi khawatir kabutnya ketutup. Terima kasih.